BMKG Provinsi Jambi mencatat 65 titik panas di wilayah Provinsi Jambi yang sebagian besar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Merangin. BMKG memprediksi tahun 2023, wilayah Provinsi Jambi memiliki tingkat kemarau yang tinggi dari tahun sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menyatakan terdapat 65 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada 17 Februari 2023. BMKG mencatat wilayah yang terbanyak titik panas diketahui di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Merangin hingga tanggal 17 Februari 2023. Kepala BMKG, Ibnu, mengatakan hingga awal Maret sebagian besar Provinsi Jambi, curah hujannya masih kurang. Namun di sebagian wilayah Sarulangu mendapatkan curah hujan yang lebih tinggi dari 100 mm perdasarian, khususnya di Provinsi Jambi menjelang Ramadan. Di periode Maret hingga April, beberapa wilayah dapat curah hujan yang tinggi di Provinsi Jambi. Dalam periode Mei sampai Agustus akan mengalami tingkat periode musim kemarau dan akan diprediksi musim kemarau tahun 2023 akan lebih tinggi dari tahun lalu. Sampai tanggal 17 Februari 2023 sampai saat ini ada sekitar 65 titik panas yang tercatat di Provinsi Jambi. Wilayah yang terbanyak di Provinsi Jambi masih di Kabupaten Lantung Jabung Barat dan Kabupaten Merangin. Dua wilayah ini yang masih terdapat panas yang cukup banyak sampai tanggal 17 Februari 2023. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.